Jelang Idulat H, Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Pekalungan, Rabu Siang, melakukan sidak pemeriksaan kesehatan ke pasar hewan kurban. Kegiatan ini merupakan langkah antisipasi pencugahan peredaran hewan kurban yang tidak sehat. Dokter Hewan Dinas Peternakan Pekalungan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sapi dan kambing di pasar hewan Kebun Agung, KJ. Pemeriksaan ini meliputi kesehatan mulut, mata, pernafasan, alat kelamin, dan anus untuk memastikan hewan kurban layak dan sehat. Sejauh ini tidak ditemukan hewan yang terindikasi penyakit berbahaya. Meski begitu, masyarakat tetap diimbau untuk waspada dan teliti saat membeli hewan kurban, terutama memperhatikan usia hewan. Jadi sesuai dengan syariat juga. Terus kemudian kita inspeksi dulu, kita lihat dulu penampakannya seperti apa, kemudian kita palpasi, kita buka gitu nge, untuk menentukan umur. Jadi kita lihat giginya, terus kemudian untuk menentukan kesehatannya kita bisa lihat dari yang ini nge, mata, terus kemudian teracak, terus kulit. Pemeriksaan hewan kurban akan terus diintensifkan hingga sehari sebelum Idul Adha untuk mencegah peredaran hewan yang tidak layak. Masyarakat juga diimbau untuk membeli hewan kurban di tempat yang memiliki surat keterangan bebas penyakit. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalunan.